Hari ini, saya berikan tema tentang iman dan mujizat. Iman dan mujizat. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, setiap tema tentang mujizat, pasti ada pembahasan tentang iman. Dari tema minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pasti ada tentang iman. Karena itu tidak dapat dibisahkan. Bagaimana kita memiliki mujizat, kita harus memiliki iman dasar yang kuat kepada Tuhan. Itu tidak bisa dibisahkan dan kita mau belajar hari ini. Bahwa memiliki iman sebesar biji sesawi, itu dapat membuat kita melihat berbagai mujizat. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tentang iman kita? Apakah kita sudah memiliki iman yang betul-betul sungguh-sungguh percaya? Atau iman kita masih kadang goyah? Menghadapi segala situasi, yang muncul duluan adalah keraguan, kecemasan, pikiran negatif. Yang muncul itu duluan ya, kita koreksi lagi. Kita mau tumbuhkan kembali iman percaya kita sama Tuhan. Kita baca dari firman Tuhan, dari Matius 17, ayat 15 sampai dengan 20. Matius 17, ayat 14 sampai dengan 20. Ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Dari ayat 14, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Matius 17, ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berkata, Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika juga. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka. Bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Maka berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pindah dan takkan ada lagi yang mustahil bagimu. Amen. Jadi dari perikop ini kita belajar bahwa, Iman sebesar biji sesawi saja bisa mempunyai gunung. Kenapa pada akhirnya murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Tidak dapat memberikan mujizat. Ibu ini sudah bawa anaknya ke murid-muridnya. Tetapi mereka tidak berhasil menyembuhkannya. Dan dikatakan karena kamu kurang percaya. Inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita sama-sama membahas pagi hari ini. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah memiliki betul-betul iman yang percaya kepada Tuhan? Betul-betul iman yang sungguh-sungguh tanpa keraguan. Dan kita belajar terlebih dahulu. Kita sudah tahu bahwa iman. Apa itu iman? Kita belajar dari Ibrani 11 ayat 1. Katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti dia dasar. Fondasinya. Kalau kita membangun suatu rumah, fondasinya harus kuat. Maka rumah itu dapat dibeli dengan koko. Mau ada badai. Mau ada banjir. Dasarnya harus kuat. Dan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada sesuatu yang kita doakan. Ada sesuatu yang kita gumulkan. Ada sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita berbicara tentang apa yang kita harapkan. Sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti masih kita gumulkan. Kita masih berharap. Jadi kita masih dalam harapan kita. Masih dalam doa kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau bukti. Itu berarti sudah terjadi. Nah sekarang ada kesenjangan. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sampai menjadi suatu pembuktian. Itu ada prosesnya atau enggak. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sampai bukti. Itu pasti akan ada namanya sebuah proses. Dan inilah yang harus kita kuat di dalam Tuhan. Dasar inilah yang kita harus kuat. Seringkali kita mengharapkan sesuatu. Tetapi kita tidak sabar dengan prosesnya. Kita mengharapkan. Banyak yang kita harapkan. Tapi sampai ke titik kita melihat buktinya. Sampai saat itu terjadi. Kita tidak dapat bertahan dalam prosesnya. Bagaimana begitu juga dengan kita untuk melihat sebuah muzizat. Bagaimana kita bisa melihat muzizat. Kalau kita enggak bisa bertahan dalam prosesnya. Kalau kita melihat muzizat. Kita harus bertahan dalam setiap proses yang kita alami. Bukan dengan sesuatu yang instan. Tuhan mau. Eh Tuhan bisa. Kalau mau instan Tuhan bisa. Apa yang sedang kita gumpulkan sekarang secara instan langsung dikasih sama Tuhan. Seperti membalikan sebuah tangan bisa. Hal yang kecil. Buat Tuhan. Tetapi tidak mengajarkan kita apa-apa kalau kita langsung dikasih. Tuhan mau prosesnya dalam hidup kita. Tuhan mau kita berubah hidup kita. Ya kalau kita mungkin kayak beta dulu. Misalnya waktu masih kecil. Kalau mau ngomongin ini sesuatu. Pasti dikasih tahu dulu. Ranking satu dulu. Nilainya seratus dulu. Ada sesuatu. Ada proses yang diinginkan orang tua. Kepada setiap anak-anaknya. Tidak mungkin ketika kita minta langsung dikasih. Kita mau lihat dulu. Jangan sampai mintanya mainan. Terakhir kita langsung beliin. Akhirnya dia jadi lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Muzizat itu tidak langsung semerta-merta langsung seperti membalikan tangan saja. Tetapi Tuhan mau prosesnya dalam hidup kita bagaimana. Kita ambil contoh dari Abraham dan Sarah. Bagaimana dengan kesabaran. 25 tahun dari janji Tuhan. Baru mendapatkan seorang anak. Yang diharapkan adalah memiliki keturunan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah keturunan yang tidak dapat dihitung. Seperti bintang di langit, pasir. Tidak bisa dihitung. Dan dengan kesabaran, dengan iman. Karena iman diberikan kekuatan. Abraham dan Sarah berulang kekuatan. Dan karena Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kalau kita mau melihat sebuah muzizat. Kita harus memiliki iman yang benar dulu. Dalam perikub Matius tadi. Kenapa akhirnya murid-muridnya tidak dapat memberikan menyembuhan. Dikatakan bahwa karena kurang percaya. Jadi kita perhatikan sama-sama kenapa begitu banyak orang yang sudah menjadi Kristen. Sudah ikut Tuhan. Tetapi mereka belum mengalami muzizat. Entah muzizat kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Muzizat tidak berbicara hanya tentang kesembuhan saja. Pemulihan, kebebasan dari intimidasi, keterikatan. Banyak hal yang muzizat akan terjadi dalam hidup kita. Dari foto minggu kedua, kami sudah kasih tahu. Mujizat itu ada maksud dan tujuannya. Kenapa muzizat itu terjadi. Dan muzizat itu segala sesuatu yang kelihatannya itu tidak mungkin. Kelihatan itu mustahil. Dan sampai itu terjadi itu namanya muzizat. Yang pasti bukan karena kuat, hebat kita. Kalau kuat, hebat kita pikir itu tidak mungkin. Ah tidak mungkin. Ah mustahil. Tetapi karena kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dan kita percaya. Taat. Sabar. Sama proses. Maka kita dapat melihat muzizat itu dalam hidup kita. Karena itu jangan minta muzizat langsung instan. Bulan ini bulan muzizat bukan berarti kita Tuhan kasih muzizat saat ini juga. Tuhan kasih muzizat besok. Bukan. Tapi bagaimana kita menumbuhkan iman percaya kita. Kita menumbuhkan kesabaran kita. Ketaatan kita sama Tuhan. Dalam setiap proses. Dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dalam setiap semua hal yang tidak mungkin dalam hidup kita. Dalam pikiran kita. Dan itu yang kita belajar. Supaya segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Tetapi mungkin bersama Tuhan. Amen. Dan itu kita harus berdoa. Supaya kita dapat merasakan muzizat Tuhan juga. Dan saya yakin setiap kita disini pasti sudah pernah merasakan muzizat Tuhan. Pasti. Muzizat Tuhan tidak hanya berbicara tentang kaki lumpuh berjalan. Tidak cuma itu. Tetapi dalam setiap aspek hidup kita. Setiap orang punya muzizatnya masing-masing. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Setiap orang punya padang burunnya masing-masing dalam hidup. Dan pasti setiap orang. Setiap kita disini itu sudah pernah merasakan muzizat Tuhan. Bagaimana. Kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan hidup kita. Sampai titik saat ini. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Jadi ada empat hal yang perlu kita pelajari bersama-sama dari perikop di atas. Yang pertama. Banyak orang gagal dalam hidup. Karena kurang percaya. Kurang memiliki iman yang kuat. Yesus mengajarkan murid-muridnya. Menegur murid-muridnya. Karena tidak percaya. Maka ia tidak bisa menyembuhkannya. Dalam Matius 14. Sampai 32. Juga menceritakan tentang murid-murid Yesus. Yang sedang diombang-ambingkan oleh angin laut. Ketika Yesus mendekati perahu mereka. Dengan berjalan di atas air. Petrus pun berkata. Jika engkau Tuhan. Suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus sudah menyuruhnya. Namun karena Petrus bimbang. Maka ia menggelam. Kebimbangan menunjukkan hati yang kurang percaya. Kebimbangan menunjukkan hati yang kurang percaya. Seringkali kita dalam kondisi seperti itu. Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan sudah menguatkan dalam hati kita. Terus berjalan. Ayo berjalan. Ayo maju. Ayo berdiri. Ayo bangkit. Tetapi akhirnya karena kita bimbang. Karena kita ragu. Akhirnya kita gak bisa Tuhan. Akhirnya kita jatuh lagi. Mau berdiri jatuh lagi. Mau berdiri jatuh lagi. Karena apa? Karena fokus kita. Masih terhadap masalah. Dan diri kita sendiri. Ketika kita fokus kita hanya kepada masalah. Kepada cobaan masalah. Yang kita hadapin. Perguman kita hadapin. Dan kita melihat dengan sisi kekuatan kita sendiri. Kita akan jatuh lagi. Jatuh lagi. Karena tadi. Kita melakukan muzizat. Muzizat itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Gak mungkin Tuhan. Gak mungkin. Karena itu kita perlu punya iman. Kita perlu iman yang percaya kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Saya dulu waktu pas kecil. Setiap minggu itu selalu berenang. Setiap hari Sabtu itu selalu berenang waktu SD. Jadi kalau belajar berenang waktu SD sama Bapak Dedy itu. Berenang itu. Saya ditaruh di dekat pinggir. Bapak Dedy suruh berenang ke pinggir. Terakhir Bapak Dedy kasih ke tengah agak ke tengah. Terus Bapak Dedy berdirinya agak ke tengah juga. Jadi suruh berenang. Lama kelamaan Bapak Dedy makin ke tengah. Pas saya disuruh berenang ke Bapak Dedy. Dia mundur, mundur, mundur terus. Jadi akhirnya berenang, 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 berenang. Terus tau-tau udah jauh. Pas lihat, wih udah jauh. Karena ikutin Bapak Dedy. Bapak Dedy cuma suruh berenang ke Bapak. Nah waktu Bapak Dedy tanya, terus aja berenang. Gak tau itu sampai mana, kok kayak gak sampai-sampai. Ternyata baru tau, ternyata Bapak Dedy mundur terus. Nah seperti itu. Jadi kita ketika sama Tuhan. Tuhan suruh dekat dengan dia, ikut terus. Fokusnya sama Tuhan. Jangan lihat, oh ini dalam, oh ini berenang jauh gak bisa. Saya ini kan belum bisa berenang, baru belajar. Jadi fokus kita sama Tuhan. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita bakal ikut maju terus sama Tuhan. Kita akan terus ikut jalannya Tuhan. Tetapi kalau kita mulai ragu, mulai bimbang, mulai fokus kita terpecah. Akhirnya apa? Kita akhirnya melihat kanan-kiri. Kalau pada saat itu, waktu pernah kita melihat kanan-kiri, kok kayaknya makin jauh ya. Kok gak ada papa mama, gak ada papa ya. Padahal dia ada di depan. Kalau mulai ragu, mulai bimbang, kita akan akhirnya jatuh. Akhirnya kita gak sampai ke tujuan kita. Kita, destini Tuhan dalam hidup kita, kita gak sampai itu. Jadi kita betul-betul harus fokus kita sama Tuhan supaya kita jangan menyimpangkan diri. Dasarnya apa? Iman. Iman kita harus kuat sama Tuhan. Iman kita harus percaya kepada Tuhan. Supaya jangan ada kebimbangan dalam hidup kita. Dalam kenyataan hidup kita banyak orang-orang yang mengalami kegagalan bukan karena pendidikan. Atau bukan karena kurang kerja keras. Tetapi seringkali karena fokusnya salah. Seringkali karena kurang percaya. Seringkali karena lebih mengandalkan diri sendiri. Akhirnya mengalami kegagalan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bergumul dengan segala macam persoalan hidup. Namun belum terjawab. Seperti sakit penyakit. Keluarga, pemulihan keluarga. Ada percecokan, ada perpecahan. Hubungan keluarga, suami dengan istri. Atau suami istri dengan mertua. Suami istri dengan anak. Seringkali belum ada pemulihan. Atau masalah pekerjaan. Mungkin sampai saat ini masih merindukan pekerjaan. Menggumulkan pekerjaan tapi belum mendapat pekerjaan. Atau dengan masa depan. Mungkin saat ini masih kuliah. Terganjal diskripsi kok kayaknya belum selesai-selesai. Masa depan akhirnya kayak merasa. Wah masa depan saya akhirnya merasa kayak ini kayak sulit. Merindukan takut akan masa depannya bagaimana ya. Saya udah lulus SMP saya belum dapat SMA. Udah lulus SMA saya belum dapat kuliah. Akhirnya menjadi suatu ketakutan. Menjadi suatu kebimbangan. Dan itulah yang harus didoakan sama Tuhan. Kita harus punya iman percaya sama Tuhan. Doakan itu. Harus doakan dengan iman, dengan yakin. Kalau memang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Doakan saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin kita belum lihat. Tadi iman katakan apa? Dasar dari segala satu. Yang kita harapkan. Kita mengharapkan pekerjaan. Dan bukti dari segala satu yang tidak kita lihat. Dan kita meminta bahwa kita bawa kerjaan. Saya mau kerja di mana? Saya minta kerjaan yang baik. Dan saya juga seperti kesaksian dari KDB kemarin. Ketika doa sama Tuhan itu jangan doa minta yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dasyat. Minta sama Tuhan. Tuhan saya mau tempat kerja yang nyaman. Lingkuan kerja yang cinta Tuhan. Doakan itu secara spesifik. Dan ketika kita mendapatkan panggilan pekerjaan. Jangan lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Jangan lupa untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan cuma karena berdoa. Sungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Karena minta pekerjaan. Ketika dapat pekerjaan. Udah. Akhirnya mulai kendor lagi. Jadi kita harus betul-betul punya iman dan percaya sama Tuhan. Dalam artu 11 ayat 12 berkata. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan kamu doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yakin. Percaya. Kuncinya apa? Punya dasar yang kuat. Biman yang kuat. Yakin. Percaya. Sabar. Sama proses. Kuat dalam proses. Teguh dalam proses. Mungkin ada masalah. Pasti ada masalah. Tetapi kita harus kuat. Harus sabar. Sampai kita melihat mujizat itu dalam hidup kita. Taat dalam proses. Jangan mengeluh. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Tetapi kita mau fokus sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, keteguhan. Sampai Tuhan melihat. Sampai kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu bicara tentang waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Bukan kita yang menjadi menuntut Tuhan. Tuhan besok harus dapat kerjaan. Kita harus ada usaha juga yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, kita akan menerima apa yang didoakan kalau kita percaya. Itu artinya tanpa iman yang percaya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iman adalah fondasi bagi orang yang untuk percaya kepada Allah. Ketidak percayaan menyebabkan kita tidak memperoleh mujizat Tuhan. Karena itu mari cek hati kita. Mengapa mujizat Tuhan sampai saat ini kita rasa kok belum terjadi. Jika ada dosa, belum ke dosa, kita juga harus minta pengampunan itu. Bertobat secara sungguh-sungguh. Karena dosa itu juga salah satu penghalang berkat, penghalang mujizat bagi hidup kita. Setelah kita punya iman, harus bertobat sungguh-sungguh juga. Jadi kita harus memiliki iman yang percaya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, memiliki iman sebesar biji sesawi membuat kita berhasil. Firman Tuhan katakan, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata, kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Gunung ini berbicara bagi kehidupan kita seperti analogi, seperti sebuah penghalang, rintangan besar. Gunung setiap kita memiliki masalah yang berbeda. Memiliki rintangan, gunung ini seperti halangan, membuat kita menjadi tidak maju. Gunung juga bisa berbicara sebagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masalah apa? Seperti yang tadi, mungkin sakit penyakit. Masalah masa depan, pekerjaan, masalah rumah tangga. Semua gunung masalah ini bisa kita pindahkan dalam nama Yesus jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Karena itu kita harus memiliki iman. Iman sebesar biji sesawi bisa menyembuhkan sakit penyakit. Bisa mengusir setan, bisa memindahkan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita. Saya sedikit memberikan kesaksian, disini semua sudah pernah dengar kesaksian tentang Mama Lucy. Bagaimana Mama Lucy bersaksi ketika dia sakit COVID. Saya ingin bersaksi bagaimana melihat kondisi Mama Lucy saat itu. Saat dia sakit COVID. Apalagi Beta sendiri juga seorang tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi tahu progres penyakit itu kayak gimana karena kita belajar. Jadi pas lihat Mama Lucy sakit COVID, waktu itu sakit COVID di rumah ada empat orang dengan Pak Markus dan dengan Bapak Ale. Jadi kita berempat Beta sama Bapak Ale gak terlalu berat gejalanya. Hanya Pak Markus dan Mama Lucy yang memang gejala berat karena Mama Lucy ada riwayat penyakit gula. Jadi pada saat itu kita tes di rumah sama-sama oh positif. Memang Beta doakan supaya Beta juga positif pada saat itu. Pas tahu Mama Lucy positif. Supaya apa? Supaya kalau Mama Lucy dirawat, Beta bisa ikut masuk ke dalam ruangan. Karena peraturan COVID itu ketat. Waktu kalau misalnya sudah dirawat di rumah sakit itu gak bisa. Kita orang yang sehat gak boleh masuk. Kecuali memang Beta, oh sudah sama-sama COVID nih. Dan dengan pikiran Beta, oh Beta juga tenaga medis. Bisa lah ngomong sama orang rumah sakit. Tetapi melihat kondisi Mama Lucy setiap hari-setiap hari itu, Mama Lucy punya saturasi oksigen, kadar oksigen darah dalam tubuhnya itu sampai bisa 60 persen. Bahkan kadang bisa sampai 50 persen. Sementara untuk orang normal itu 97 sampai 99 persen. Kadar oksigen dalam tubuhnya. Bisa bayangkan betapa jauhnya kadar oksigen turun. Jadi pas saat itu saya juga pikir, aduh, coba Beta bukan tenaga medis. Nah Beta justang tahu itu bahayanya ke mana. Jadi Beta pikir, kalau mungkin Beta orang awam mungkin kayak, oh yaudah kasih oksigen gitu. Tapi karena Beta ngerti, itu berbahaya untuk paru-paru dan jantungnya juga. Termasuk kerja kotak. Karena kalau aliran oksigen kurang, udah pasti akan aliran darah akan kurang. Oksigen suplai, oksigen kotak itu kurang. Ke jantung, ke paru-paru, ke semua keluarga tubuh. Jadi Beta lihat Mama Lucy betul-betul kayak, badan lemas, mungkin dibilang hidup juga susah. Mau berdiri aja susah. Tapi mati juga enggak, karena masih bernapas. Jadi yaudah hanya bisa berbaring. Berbaring dan Beta lihat di situ dalam amalusi bagaimana dia berdoa sama Tuhan. Dia punya iman sama Tuhan. Dia pasti sedih. Dia enggak mau dirawat di rumah sakit. Jadi hari itu memang kita yang rawat sampai waktu itu beli oksigen. Memang beli oksigen. Jadi pas sudah lihat, apa nih, pemeriksaan saturasi. Beta seringkali pereksa, ketika pereksa, oh udah mulai 60, udah mulai 70, Beta kasih oksigen. Dan puji Tuhannya, setiap kali pemberian oksigen dalam waktu 5 menit, enggak sampai 5 menit itu oksigen langsung naik sampai 98. Itu berarti kerja paru-parunya masih bagus. Respon tubuhnya masih bagus dengan remah oksigen. Jadi, setiap hari Mama Lucy berdoa, dia coba beriman, dia pasti sembuh. Dia pasti sembuh. Sebenarnya secara medis, Beta lihat, oh ini berat. Ini berat. Gulanya terus naik. Karena memang salah satu efek dari COVID itu memang yang sakit. Penyakit gula itu gula akan meningkat setiap harinya. Salah satu efek virusnya. Jadi, memang ketika pada saat itu gulanya terus naik. Enggak kekontrol. Sampai dokter, spesialis rumah sakit, di Siloam, waktu teman Bapak Didi juga, bilang bahwa Mama Lucy harus dirawat. Kondisi begini enggak bisa dirawat. Tetapi Mama Lucy tetap yakin, percaya dia punya iman, bahwa dia itu pasti sembuh. Dia pasti sembuh. Dan itu berangsur-angsur. Pada saat itu Beta tujuh hari, udah mulai membaik. Lapan hari udah membaik. Ya, gejala ringan. Tetapi Mama Lucy sampai sepuluh hari, belum ada perbaikan. Memang secara teori, minimal sebelas hari sampai dua minggu. Itu minimal. Akan ada perbaikan untuk gejala berat. Jadi, ketika dua minggu jalan, sampai minggu ketiga, baru akhirnya Mama Lucy mulai bisa jalan. Mulai bisa keluar ke belakang rumah. Mulai bisa menghirup udara segera. Dan itu, Beta lihat dengan mata kepala sendiri, secara medis ini enggak mungkin. Kenapa? Dirawat di rumah hanya oksigen, dan oksigen dipasang itu bukan yang selalu dipasang setiap hari. Bukan oksigen yang kalau kita secara medis, kita harus pasang oksigen terus. Hanya pas sesak, baru kita kasih oksigen. Dan pada saat itu, stok oksigen sangat susah. Maria yang biasa mengisi tabung oksigen. Betapa susahnya cari oksigen pada saat itu. Jangan kan oksigen. Vitamin C aja kita cari susah, waktu jaman covid. Buat vitamin aja kita cari susah. Oksigen orang berlomba-lomba mencari oksigen. Tapi Beta lihat, bagaimana Mama Lucy punya iman. Kalau dia itu yakin, dia pasti sembuh. Dan Beta belajar dari itu bahwa, ternyata tidak semuanya itu tentang apa yang kita ketahui, tentang pengetahuan kita, hebat kita, apa yang kita miliki. Tetapi semuanya itu lebih daripada itu. Tuhan itu punya segala sesuatu rencana yang indah. Dan ketika lihat, sekarang Mama Lucy sehat itu, hal yang luar biasa. Makanya kalau, melihat Mama Lucy kesaksian itu, Beta juga rasa sedih. Masa rasa ter apa ya, seperti, karena Beta yang menyaksikan sendiri, saksi hidup memang betul-betul. Dan puji Tuhan, sekarang Mama Lucy sehat, kuat, karena dia punya iman, percaya, dia pasti sembuh. Itu tentang, kesaksian yang, bisa-bisa bagikan, bagaimana Mama Lucy menyembuh, merasakan, mengalami mujizat, kesembuhan. Karena dia punya iman, yang percaya sama Tuhan, kalau dia pasti sembuh. Poin yang ketiga adalah, iman biji sesau itu, berbicara tentang iman yang bertumbuh. Jadi, kalau berbicara tentang biji sesau itu, adalah benih yang paling kecil, jika dibandingkan dengan benih tanaman lain. Tetapi apabila telah tumbuh, ia akan menjadi tanaman yang lebih besar, daripada sayuran yang lain. Bahkan ia dapat terus bertumbuh, berkembang menjadi pohon. Artinya, potensi pertumbuhannya kontinu, berkesinambungan terus-menerus, sampai berubah menjadi sebuah pohon. Jadi, ada maksud Tuhan juga, tentang iman sebesar biji sesaui, supaya kita punya iman juga, tidak hanya sebesar biji sesaui, tetapi kita juga terus tumbuhkan iman kita. Kita terus, membangkitkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara sudah pasti, cara mendengarkan iman timbul dari pendengaran. seringkali, hanya sebatas, hanya sebatas iman tumbuh, timbul dari pendengaran. Tetapi lupa kali belakang, dan pendengaran oleh firman Kristus, ke firman Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa, iman sebesar biji sesaui, bukanlah iman yang kecil dan statis, tetapi iman yang dinamis, dan dapat bertumbuh semakin besar. Iman seperti inilah yang dapat memidahkan gunung, dapat memberikan muzizat, dan membuat keberhasilan dalam hidup kita. Jadi, kita belajar bahwa, iman kita tidak hanya sebesar biji sesaui, tetapi kita mau memiliki iman, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita terus kita tingkatkan di dalam Tuhan. Tidak stagnan. Sekarang kita harus mengkoreksi diri kita, apakah iman kita sekarang hanya stagnan? Hanya di situ-situ saja? Apakah iman kita sekarang sudah bertumbuh? Yang pastinya iman bertumbuh, karena pengenalan akan firman Tuhan. Kita harus mendengar, audiovisual mendengarkan, kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, iman yang dan muzizat, itu dapat menjadi sebuah kesaksian. Ketika kita memiliki iman, dasar yang kuat, kepada Tuhan. Kita dapat merasakan muzizat, Tuhan, dalam hidup kita. Dan yang pastinya, kita dapat menjadi saksi, bagi banyak orang, di sekeliling kita. Kita dapat menyaksikan, betapa kebaikan Tuhan. Makanya, ya, beta pribadi juga sebenarnya rindu, untuk, duduk, mungkin ikut pomsel, supaya beta juga bisa mendengar, kesaksian dari kita masing-masing. Karena beta yakin, setiap kita punya kesaksian, masing-masing, dan, setiap kesaksian, kita pasti menguatkan, kita satu sama lain. Jadi, kesaksian, kita jadi, saya katakan bahwa, setiap kita yang punya kesaksian, jangan ditahan-tahan. Ya, saksikan itu, saksikan itu kepada sekitar kita. Mungkin kita malu, dari sekitar kita dulu, pada saat kita, konser beberapa orang. Kita saksikan dulu, bagaimana mujizat Tuhan, dalam hidup kita. Jangan pernah pikir, ah, mungkin bagi orang, kesaksian, beta biasa aja ya. Seringkali, kita merasa seperti itu. Tetapi, lebih dari itu, kesaksian kita itu, dapat menguatkan orang. Kesaksian kita itu, membangkitkan iman orang. Iman sekeliling kita. Jangan lihat, merasa kayak, mungkin orang lain, sudah bersaksi, oh, kalau kesaksian dia, luar biasa ini. Kalau beta, hanya begini aja. Enggak, enggak ada seperti itu. Ya, bagaimanapun, kesaksian dia, kebaikan Tuhan, dalam hidup kita itu, itu pasti akan menguatkan, sekeliling kita yang lain. Karena itu, dalam sebuah konser itu, kita bisa saling sharing, saling, memberikan kesaksian, tentang muzizat, muzizat apa yang kita alami, selama ini. Dan itu membuat kita, sama-sama bertumbuh. Enggak ada, saya yakin, bahwa kita semua disini, bukan orang-orang yang, sebagai, hakim-hakim ya, judge mental, maksudnya dalam arti, ah, lu cuma gitu aja, enggak mungkin. Karena kita disini, semua adalah anak-anak Tuhan, yang mau sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama bergandengan tangan, untuk, terus bertumbuh, di dalam Tuhan, di dalam rohani kita. Menjadi kita, terus-menerus kita, menjadi pribadi yang dewasa, semakin dewasa, untuk melayani Tuhan. Amen. Jadi, demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita, bahwa kita, harus memiliki iman dasar yang kuat. Ya, kalau kita memiliki iman dasar yang kuat, dalam setiap proses, kita diberikan kekuatan, dalam setiap proses, kita diberikan kesabaran, dalam setiap proses, kita diberikan ketaatan, dengan iman kita. maka kita dapat melihat, mujizat yang besar juga, dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. terima kasih. Terima kasih.